Intro Ya, keputusan Xavi Hernandez untuk terlalu mementingkan Sergio Busquets dan mencadangkan Frankie De Jong Sepertinya, mulai hari ini sudah harus benar-benar dirubah Bagaimana tidak di Laga Contra Inter Milan Gelandang legendaris Barca itu menunjukkan bahwa usia tak bisa berbohong Kesalahan pasingnya membuat Barca sempat tertinggal 1-2 beruntung Masuknya Frankie De Jong untuk menggantikan Busquets berhasil mengubah jalannya pertandingan Dan seperti kita tahu, hasil limbanglah yang didapatkan Barca menghalang tadi Intro Ya, entah apa yang ada di pikiran Xavi Hernandez Memiliki pemain jenius kelas Frankie De Jong Namun justru tak pernah dimainkan sebagai starter Sebaliknya, istilah vokal Bradenya Spanyol justru terus siap bertahankan Dengan memasang Triopetri, Gavi, dan Busquets di lini tengah Kaopetri Mungkin kita bisa memaklumi dan mewajari karena pemain termaja 18 tahun ini jelas fantastis Tapi bagaimana dengan Gavi atau Busquets? Laga Contra Inter Milan ini menjelaskan semuanya Ya, bertanding dalam laga yang dapat disebut sebagai laga hidup dan mati Yang mempertemukan antara Barcelona menghadapi Inter Milan di Calmu malam tadi Seperti biasa, Savita mengubah sama sekali starting 11 lini tengah mereka Namun Patrick, Gavi, dan Busquets menguasai lini tengah Barcelona Dimana sial bagi Barca disinilah letak salah satu masalah paling krusial Ya, di lapangan, meski tampil dominan untuk menyerang Kematangan yang belum maksimal dari Gavi ditambah dengan kecepatan Busquets yang sudah tak sama lagi Membuat Inter berhasil mengeksploitasi lini tengah Barca dengan mudah Terkhusus saat melakukan serangan balik Hasilnya, diawali dengan kesalahan Busquets dalam melakukan passing yang berhasil dicuri pemain Inter Lautaro Martinez akhirnya berhasil menciptakan gol kedua bagi Inter Milan yang membuat mereka berbalik hunggul malam itu Ya, setelah momen tersebut Disinilah Savi baru benar-benar sadar Busquets yang tarik keluar dan Franky Rezong yang masukkan saat kondisi Barca tertinggal Hasilnya bagaimana? Hadirnya, Dezong langsung memberikan warna yang berbeda di lini tengah Barcelona Nah, mobilitasnya, kecepatan hingga visi permainannya benar-benar mengubah permainan Barcelona Hingga akhirnya, Barca berhasil menciptakan lebih banyak peluang dan berhasil menyamakan kedudukan Meski kita tahu, rapunya lini pertahanan juga membuat Barca kembali ke popolan Yang pada akhirnya, membuat laga berakhir anti-krimax dengan skor imbang 3-3 Terima kasih telah menonton! Ya, melihat apa yang ditunjukkan Franky Dezong Banyak fans atau pendukung Barca pun kembali bertanya-tanya Mengapa pemain seperti Dezong tak dimainkan sejak awal Hanya untuk mengakomodir istilah lokal Raidenya Spanyol Secara kualitas, Dezong jelas lebih matang dan kreatif dari Gavi yang masih sangat muda pun secara kondisi kebugaran Dezong jelas, jauh lebih baik dari Sergio Busque Usai pertandingan, menanggapi hasil imbang kontra Inter Milan yang tentu saja membuat Barca kemungkinan besar tak akan bisa lolos ke fase knockout Liga Champion Safi pun hanya bisa mengutarakan permintaan maaf karena telah membuat kesalahan Saya minta maaf kepada para penggemar karena kami membuat kesalahan Kami telah menetapkan pikiran kami untuk tidak gagal dan kami telah gagal Jadi kami harus meminta maaf kepada para penggemar yang telah luar biasa Kami harus mengurangi kesalahan, baik untuk efisiensi atau alasan lain Ucara Safi Usai Laga, malam tadi Dengan kemungkinan keluarnya Barca dari Liga Champion menuju Liga Malam Jumat Squad Barcelona dihadapkan dengan banyak masalah Bahwa Porta jelas tak menyangka investasi pemain-pemain baru yang didatangkan di musim ini berbuah hasil yang seburuk kini Dimana hal tersebut membuatnya dilaporkan marah kepada Safi Hernandez Mengingat dengan tak lolosnya persa ke fase knockout UCL Mereka akan kehilangan banyak uang dari sektor tersebut Ya jadi itulah cerita dibalik kesalahan Safi Hernandez Untuk mempertahankan lokal pride-nya Spanyol Yang dijelaskan Frank Gidejong dengan penampilan menawan